Hari ini hari bahagia ku Belajar online dari rumah Meskipun terpisah ruang dan waktu Kita tetap jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku sekalian terakhirnya Yang sangat ibu sayangi Dan ibu banggakan Kali ini kita akan melanjutkan Di tema 2 kemarin Bermain di lingkunganku Subtema 4 Bermain di tempat wisata Di pembelajaran 4 sampai 6 Seperti biasa sebelum kita masuk di pembelajaran Kita akan mengetahui tujuan pembelajaran Yang akan kita capai hari ini Yakni Di pembelajaran 4 sampai 6 ini Diharapkan siswa mampu Menuliskan ciri-ciri benda padat Dalam permainan tradisional Kemudian membuat karya seni Dari bahan alam berupa biji-bijian Lalu siswa mampu Menghitung hasil pembagian 3 bilangan berturut-turut Di pembelajaran 5 Siswa mampu Melengkapi kalimat rumpang Berdasarkan percakapan yang didengar Dan menyebutkan ciri-ciri benda Lalu Siswa mampu Menceritakan aturan yang terdapat di rumah Dan di tempat wisata Berdasarkan gambar Lalu di pembelajaran 4 Siswa diharapkan mampu Menuliskan ciri-ciri benda Dan menemukan arti kata Dari benda-benda tersebut Atau dari ciri-ciri tadi Kemudian Menceritakan manfaat aturan di rumah Dan di tempat wisata Dan akibat dari Menaati dan tidak menaati Peraturan tersebut Yang terakhir Siswa diharapkan Menentukan Siswa diharapkan dapat Atau mampu Menentukan hasil pembagian 3 Bilangan berdasarkan soal cerita Di pembelajaran 4 Perhatikan gambar-gambar Permainan ini ya Kira-kira Benda apa sih Yang digunakan Dalam permainan tersebut Dan bagaimana Aturan dalam permainan tersebut Nah Benda yang digunakan Adalah Benda-benda padat Contohnya Yang pertama itu Ada kelereng Di permainan yang kedua Ada Permainan dakon Ya Jadi yang benda padat Yaitu Benda Dari dakonnya itu Wadahnya Dan Biji-biji-nya Kemudian Di dalam permainan ketiga Ada peralatan Seperti Bebatuan kecil Atau Benda-benda kecil lainnya Yang digunakan Untuk Dilempar Dalam permainan Engklek Aturan dalam permainan tersebut Pastinya kalian tahu Yakni Tidak boleh curang Ya Harus Sama-sama Tahu aturan Yang Disepakati Dalam permainan tersebut Jadi tidak boleh melanggar Antara pemain Pemain Atau Anggota Keserta Yang ada Dalam permainan tersebut Nah Saatnya kita Berkarya kembali Disini Karyanya Yaitu Membuat Tempat pensil Dari Bahan Atau Barang bekas Dan bahan alam Bahan bekasnya Apa saja Bisa Botol Plastik bekas Bisa Kemasan Keripik Yang ada di gambar itu Seperti Keripik kentang Itu yang biasanya Nah Itu kan wadahnya Agak Seperti Tapung Bisa kita gunakan Atau Kotak Kue Atau Apapun yang Bahan-bahan Barang-barang bekas Yang sudah Tidak terpakai Bisa kita gunakan Ikuti langkah-langkahnya Yang pertama Kita siapkan dulu Alat dan bahannya Kemudian Yang kedua Kita lapisi Bagian luar Kaleng Atau Botol bekas Dengan kertas Dengan kertas HVS Kemudian gambar Permukaan kertas Sesuai selera kalian Kemudian Kemudian Olesi kertas Dengan pola Kemudian Kita olesi Dengan lem Olesi kertas Yang berpola Itu tadi Dengan lem Kemudian Tempelkan Biji-bijian Pada gambar Yang sudah kalian Buat tadi Di permukaan Kertas Lalu Jadi deh Tempat pensilnya Ini hasil Akhir dari Trakarya Tempat pensilnya Alat dan bahannya Daun Kemudian Biji-bijian Lem tembak Atau Lem yang lain Yang kalian punya Kemudian HVS Botol Bekas Berikut ini Hasil Prakaryanya Seperti ini Contohnya Baik Selamat Berkarya Dan berkreasi Selain Kalian Membuat Kotak pensil Atau Tempat pensil Tadi Kalian Perhatikan Langkah-langkah Dalam Membuat Bingkai Foto Ini Kalian dapat Membuat Kreasi Kalian Bisa Membuat Tempat pensil Tadi Maupun Bingkai Foto Ini Kalau Yang tempat Pensil Tadi Bahannya Bisa Botol Bekas Botol Plastik Bekas Kemudian Yang ini Adalah Kardus Bekas Boleh Kalian Pilih Salah Satunya Untuk Membuat Prakarya Prakarya Tadi Berikut Ini Langkah-langkah Membuat Bingkai Fotonya Setelah Kita Menggunting Kardus Bekas Membentuk Alas Bingkai Foto Tempelkan Dulu Foto Kalian Di Alas Foto Tersebut Kemudian Gunting Kardus Bekas Sebesar Alas Bingkai Lalu Gunting Bagian Tengahnya Agar Berlubang Tempelkan Di Atas Alas Bingkai Lalu Pecahkan Kulit Telur Menjadi Potongan Kecil Kecil Bingkainya Kalian Beri Lem Dan Tempelkan Kulit Telur Yang Sudah Menjadi Potongan Kecil Kecil Tadi Kedalam Atau Ke Bagian Pinggir Bingkai Tadi Setelah Selesai Tertempel Kulit Telurnya Hiasi Bingkai Yang Sudah Tertempel Dengan Kulit Telur Tadi Dengan Warna Warna Sesukam Boleh Meskipun Tidak Diberi Warna Kalian Hiasi Dengan Yang Lain Kreasi Kalian Masing Masing Selamat Berkreasi Nah Berikut ini Kita Akan Melakukan Tahapan Dalam Penyelesaian Soal Berikut ini Langkah Pertama Yaitu Kita Lihat Soal 18 Dibagi 2 Dibagi 3 Sama Dengan Berapa Kemudian Kita Masuk Di Penyelesaian Langkah Kesatu 18 Dikurangi 2 Dikurangi 2 Sampai Habis Sampai Sama Dengan 0 Jadi 18 Dikurangi 2 Sebanyak 9 9 9 Maka 9 Dikali 2 Itu tadi Hasilnya 2 Dikalikan Sebanyak 9 Maka Hasilnya 0 18 Dikurangi 18 18 Sama Dengan 0 Langkah Kedua 9 Tadi Hasil Pembagian 18 Dibagi 2 Kemudian Kita Bagi Lagi Dengan Bilangan 3 9 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Dikurangi 3 Lagi Maka Sama Dengan 0 Atau Habis Jadi 3 Dikali 3 Langkah Ketiga Setelah Tadi Tahu Semuanya Pembagian Dari Yang 18 Dibagi 2 Sama Dengan 9 9 Dibagi Menjadi 3 Hasilnya Sama Dengan 3 Maka 18 Dibagi 2 Dibagi 3 Sama Dengan 3 Nah Setelah Kalian Tahu Cara Cara Atau Tahapan Dalam Perhitungan Tadi Ayo Berlatih Dengan Soal Soal Berikut Ini Ya Pembelajaran 5 Ini Kembali Kita Membaca Sebuah Teks Ya Disini Ada Percakapan Antara Bukuru Rina Dan Adi Serta Siswa Yang Lain Pada Saat Mereka Berada Di Tempat Wisata Coba Dengarkan Percakapannya Ya Bukuru Bukuru Tidak 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 Apa-apa Rina Semua Hewan Dikurung Dalam Kandang Adi Menjawab Bu Bolehkah Kami Memberi Makan Hewan Bu Guru Kita Tidak Boleh Memberi Makan Hewan Di Kepun Binatang Kita Tidak Tahu Makanan Yang Tepat Dan Aman Untuk Hewan Lalu Siswa Lainya Juga Menjawab Baik Bu Setelah Beberapa Lama Melihat Lihat Hewan Adi Dan Teman Teman Beristirahat Mereka Makan Siang Bersama Bu Guru Kita Beristirahat Dulu Ya Ayo Makan Bekal Rina Bu Guru Rina Sudah Selesai Makan Rina Akan Merapikan Sampah Bekas Makanan Ya Bu Guru Kembali Menjawab Bagus Sekali Rina Anak Anak Jangan Lupa Merapikan Sisa Makanan Ya Buanglah Sampah Pada Tempatnya Setelah Kita Mendengarkan Percakapan Tadi Kalian Diharapkan Dapat Melengkapi Kalimat Berikut Ini Ya Cermati Gambar Berikut Ini Disini Ada Dua Gambar Yang Pertama Berada Di Sebuah Taman Bermain Atau Di Depan Halaman Sekolah Kemudian Yang Kedua Harap Tenang Karena Ada Ujian Coba Setelah Kalian Mencermati Gambar Tersebut Tuliskan Sikap Yang Seharusnya Kalian Lakukan Ya Di Gambar Pertama Apa Yang Harus Kalian Lakukan Di Gambar Kedua Juga Apa Yang Harus Kalian Lakukan Cukup Menuliskan Satu Sikap Atau Dua Juga Boleh Kita lanjut Di Pembelajaran 6 Subtema 4 Di Tema 2 Ini Bacalah Cerita Nina Di Bukumu Dengan Seksama Adikku Bernama Adi Ia Pergi Berwisata Bersama Dengan Teman Temannya Ke Kebun Binatang Di Sana Ia Melihat Hewan Hewan Ada Gajah Buaya Kuda Burung Dan Lain Lain Ia Makan Bekal Bersama Teman Temannya Ia Tidak Lupa Merapikan Sampah Sisa Makanan Ia Merapikan Sampah Bersama Teman Temannya Di Kebun Binatang Banyak Sampah Berserakan Adi Juga Melakukan Permainan Meniru Gerakan Hewan Adi Dan Teman Teman Merasa Senang Menurutku Wisata Kebun Binatang Sangatlah Menyenangkan Dari Tekst Cerita Tersebut Cari Makna Atau Arti Dari Kata-kata Berikut Ini Ya Satu Makan Dua Bekal Tiga Sampah Empat Sisa Setelah Setelah Kalian Menuliskan Makna Dari Kata-kata Tadi Buatlah Masing-masing Kalimat Dengan Menggunakan Kata-kata Tersebut Ya Berikut ini Kita akan Kembali Membaca Cerita Tentang Nina Di Buku Kalian Pada Hari Minggu Nina Bersama Ayah Ibu Dan Adik Pergi Ketaman Bunga Di Sana Banyak Sekali Bunga Dengan Warna Yang Indah Pada Sebuah Taman Tertulis Peraturan Bagi Pengunjung Peraturan Itu Menyebutkan Dilarang Memetik Bunga Dan Membuang Sampah Sembarangan Ibu Lalu Memperingatkan Nina Dan Adik Untuk Menaati Peraturan Tersebut Sama Seperti Peraturan Di Rumah Peraturan Tersebut Dibuat Untuk Menjaga Agar Taman Akan Menjadi Tetap Bersih Dan Tidak Kotor Ketika Ada Pengunjung Lain Yang Merusak Taman Tersebut Maka Kita Tidak Usah Meniru Atau Kalau Bisa Kita Bisa Mengingatkannya Agar Tidak Membuang Sambah Sembarangan Dan Tetap Menjaga Lingkungan Taman Tersebut Ketika Ada Yang Merusak Taman Tersebut Kamu Pasti Tidak Dapat Menikmati Keindahannya Kan Taman Tersebut Jadi Kotor Karena Banyak Sampah Kalau Sebaliknya Kita Bisa Menjaga Lingkungan Itu Dengan Membuang Sampah Tidak Sembarangan Atau Pada Tempatnya Maka Keindahan Bunga-bunga Di taman Tersebut Bisa Kita Nikmati Betul Bukan Ya Setelah Kita Membaca Dan Mendengarkan Cerita Nina Tadi Sikap Menaati Peraturan Apa Saja Yang Ada Pada Cerita Di Atas Coba Tuliskan Contoh Lain Sikap Menaati Peraturan Di Tempat Umum Dan Di Rumah Tuliskan Ya Nah Kita Kembali Belajar Berhitung Soal Cerita Berikut Ini Deli Membeli 32 Buah Cenderamata Yang Dikemas Dalam Dua Kardus Besar Dan Empat Kotak Kecil Seperti Nina Satu Kardus Besar Memuat Empat Kotak Kecil Pertanyaannya Berapa Banyak Cenderamata Dalam Setiap Kotak Kecil Tersebut Yuk Kita Hitung Bersama 32 Dibagi 2 Dibagi 4 Sama Dengan Titik Titik 32 Kita Bagi 2 Yaitu Jawabannya 16 16 Dari Mana 32 Dikurangi 2 Itu 30 Dikurangi 2 Lagi 28 Dikurangi 2 Lagi Sampai 32 Itu Hasilnya 0 Sampai Habis Kita Hitung 2 Ada Berapa Setelah 32 Habis Jawabannya Adalah 16 Jadi 16 Dikali 2 Itu 32 Setelah Kita Tahu Jawabannya 16 Maka 16 Kita Bagi 4 Berapa Hasilnya 16 Kalian Kurangi 4 4 4 Sampai 16 Itu Habis Ada Berapa 4 Ada 4 Maka 16 Dibagi 4 Itu Jawabannya Adalah Pinter Sekali 4 4 4 4 16 Nah Jadi Banyak Cendera Mata Dalam Setiap Kotak Kecil Deli Adalah 4 Tepuk Tangan Pinter Sekali Anak Kelas 2 Memang Hebat Terima Kasih Alhamdulillah Cukup Sekian Dulu Dan Kita Akhiri Di Pembelajaran Tema 2 Bermain Di Lingkunganku Sub Tema 4 Bermain Di Tempat Wisata Di Pembelajaran 4 Sampai 6 Alhamdulillah Tema 2 Kali Ini Kita Berakhir Dan Insya Allah Kita Akan Bertemu Di Pembelajaran Berikutnya Yakni Di Tema 3 Kalian Pelajari Tema Tema Yang Sudah Kita Lewati Bersama Dan Kita Pelajari Bersama Semoga Apa Yang Sudah Kita Peroleh Dapat Kita Manfaatkan Sehari Hari Juga Untuk Kemudian Hari Ibu Ibu Akhiri Sampai Disini Pertemuan Kita Hari Ini Wabilahi Taufiq Wahidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tema